jumpa lagi rekan trader indonesia rekan trader amarket di segmen kupas tuntas gold hari ini di penghujung minggu ini tanggal 24 Maret tahun 2023 rekan trader pergerakan gold semakin hari semakin menunggu apa yang sedang terjadi di Amerika kita bisa lihat bahwa setelah jeda setelah jeda dari statement yang dilakukan oleh gubernur central bank Amerika Jeremy Powell para investor melihat ini adalah peluang untuk melakukan pembelian terhadap gold oleh karena itu sudah sangat wajar rekan trader kalau gold ini mengalami sedikit pergerakan yang signifikan, kenaikan yang sangat luar biasa dalam minggu ini oleh karena itu rekan trader sekarang kita akan coba membahas apa yang sedang terjadi di gold pada segmen kupas tuntas gold ya kupas tuntas gold oleh karena itu rekan trader kita bisa lihat melanjutkan analisa harian kita pada siang hari tadi ya sekarang saya akan mencoba melanjutkan lagi analisanya kita bisa lihat disini rekan trader semuanya bahwa sesuai dengan analisa yang saya buat bahwa gold ini akan mengalami sedikit telah mengalami sedikit penurunan tadi ya saya memprediksikan bahwa gold ini tidak tertentu kemungkinan dia akan sedikit mengalami penguatan sampai menuju 2000 dan kalau kita lihat dia sempat ya menuju sempat menyentuh level 2000 disini ya kalau kita lihat disini secara garis besar dia sempat menyentuh level 2000 disini dan menurut analisa saya kemungkinan dia ini masih bisa mengalami peningkatan lagi kemungkinan masih bisa ya tadi sempat menuju 2000 dia sempat turun lagi di posisi berapa ini saya lihat dulu ya dia sempat turun sampai di posisi yang paling terendah tadi 1990 sekarang dia agak melangkah maju ya melangkah maju di posisi 1900 berapa ini 1996 saya bisa berestimasi bahwa kemungkinan besar dia ini masih bisa naik rekan trader ya kalau menurut analisa saya dia ini masih bisa naik menembus level 2000 dan mungkin dia bisa naik sampai di 2000 2003 malahan kalau saya sabar saya turunin dulu ya ya menurut saya 2003 rekan trader menurut saya jangankan 2003 sampai di 2000 sini pun juga masih bisa 2009 pun juga masih bisa jadi dia mengulangi beberapa hari yang lalu pada tanggal berapa ini tanggal 20 bulan 3 oleh karena itu rekan trader saya bisa mengambil sebuah saya bisa memprediksikan bahwa gold ini masih bisa punya peluang yang sangat besar untuk melanjutkan kenaikan sampai level tertinggi ya ini saya ganti dulu gambarnya oke saya ganti dulu gambarnya saya pakai warna ini aja deh nah ini nah saya bisa bilang bahwa gold ini masih bisa punya peluang sampai di level di sekitaran 109 masih bisa naik rekan trader kalau analisa saya kan dia masih di posisi sini jadi menurut saya dia masih bisa naik sampai di sini ini batas tertinggi batas tertinggi sabar tulis dulu oke ini bisa sampai di batas tertinggi di sini menurut saya menurut saya dia masih bisa naik sampai di batas tertingginya di seputaran 109 ini harap diperhatikan dan tetap harus memperhatikan juga karena nanti akan ada news yang sangat luar biasa juga ya sabar kita lihat dulu news jangan lupa rekan trader daftarlah di amarket trading bersama amarket dan selalu menyaksikan analis harian karena kalau saya lihat ya mungkin satu-satunya broker di Indonesia yang selalu memberikan analis harian dengan gaya yang lain gaya standing komedi itu hanya di amarket rekan trader diharap diperhatikan nah ini kita lihat di kalender ekonomi mana pula ini kalender ekonomi jangan lupa nanti 6 menit lagi ada pemesanan bahan tahan lama dan penjualan kalau saya lihat di sini 6 menit lagi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik rekan trader tidak tertutup kemungkinan dia bisa tembus naik sampai 109 atau apabila dia terjadi pelemahan ya dia pasti akan turun melemah harikan trader minimal pelemahan dia itu sampai di level yang paling terendah di seputaran sini nah ini dia 1984 ya nah walaupun banyak juga tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun level terbawah ini tapi menurut saya 1984 adalah nilai win-win solution apabila terjadi pelemahan nanti yang terjadi saat berita ini dikeluarkan tapi cara garis besar dia masih punya peluang untuk naik misalnya 2000 2003 sampai 2009 saya gambar dulu ya ini saya gambar dulu nah ini dia bisa disini atau dia bisa naik sampai di level yang paling tertinggi di 2009 nah ini dia ya dan kalau kita melihat rekan trader kita melihat informasi-informasi terkini di informasi terkini pun juga banyak yang bilang bahwa potensi jeda dalam kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi ya ini akan membuat investor semakin meningkatkan alokasi dana mereka ke gold ya nah ini dia dan kalau kita lihat untuk kedua kalinya dalam minggu ini ya emas tuh dia telah naik sampai ke 2000 artinya emas mendapat dukungan ya sebagai suatu aset yang safe heaven di tengah krisis perbankan yang terjadi di Amerika ya emas memperoleh dukungan di tengah krisis perbankan yang terjadi di Amerika oleh karena ini oleh karena itu ini adalah tanda-tanda ini seperti lagu aja ya inilah tanda-tandanya wah itu zaman aku kecil itu tri utami kalau gak salah nyanyi itu lagu tanda-tandanya bunga semara ya oke rekan trader jadi disini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa ini adalah tanda-tandanya bahwa emas ini punya peluang naik ya emas ini punya peluang naik padahal sebelumnya aku bilang bahwa akan emas itu naik kalau ada sesuatu keadaan yang sangat luar biasa ya misalnya peperangan ya rupanya bukan peperangan yang terjadi krisis yang terjadi di perbankan itu Amerika kualat itu Amerika akhirnya krisis mereka nah oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan ya bahwa segala sesuatu ini akan terjadi ini saya sabar saya tulis ini disini dulu ya disini batas terendah ini batas terendah batas terendah nah oke ini adalah batas terendah disini ya kita bisa lihat ini adalah batas tertinggi yang harap diperhatikan bahwa tidak tertutup pemungkinan pun juga sekarang ini dia akan mencoba turun sampai di batas terendah sekitaran 1984 oke rekan trader semuanya rekan trader demikianlah analisa dari kupas tuntas gol kita pada hari ini oh kameranya situ ya saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sebuah masukan terhadap trading akan dilakukan oleh rekan trader semuanya ya oleh karena itu rekan trader tetap semangat terus terus dan terus semangat ya merdeka dan saya yakin rekan trader akan selalu sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya selamat merakibkan buat rekan trader semuanya selamat menjalankan ibadah puasa saya secara pribadi selalu berdoa supaya kita semuanya dilindungi oleh Tuhan yang Maha Puasa Salam Profit Indonesia selamat menikmati